. Istri di Koja bernama Nur Hikmah sakit selama berhari-hari hingga tak berdaya setelah suaminya, Hamka meninggal sampai akhirnya membusuk. Setelah Hamka meninggal, bayinya bernama Abid Kusyai Akma menyusul diduga kuat karena kelaparan. Hal itu terungkap setelah adanya pengakuan dari Nur Hikmah yang kemudian diungkap Kapolres Metro Jakarta Utara Kombespol Gideon Arief Setiawan. Nur Hikmah akhirnya sudah bisa memberikan keterangan setelah dua minggu lebih fisik dan mentalnya terganggu. Diketahui Nur Hikmah dan anak sulungnya, Afida ditemukan dalam kondisi lemas bersama jasad Hamka dan Abid. Setelah sekian lama penyebab kematian Hamka dan Abid akhirnya terungkap. Nur Hikmah mengaku, Hamka meninggal dunia pada 20 Oktober 2023 atau 8 hari sebelum ditemukan warga pada Sabtu 28 Oktober 2023. Saat itu Hamka yang sedang dalam kondisi sakit tiba-tiba ambruk setelah wudhu. Hamka meninggal dunia di depan kamar mandi saat sudah menggunakan baju koko lantaran hendak pergi ke masjid untuk salat Jumat. Nur Hikmah mengatakan, suaminya sempat mengeluarkan darah dari telinganya sebelum akhirnya meninggal dunia. Saat itu Nur Hikmah sudah berusaha menolong sang suami, tetapi tak bisa maksimal lantaran kondisinya sakit. Nur Hikmah tidak kuat berjalan keluar rumah untuk lapor ke tetangga. Akhirnya Nur Hikmah hanya bisa meratapi kepergian orang tercintanya di lantai dua rumahnya tersebut. Nur Hikmah lemas berhari-hari setelah suaminya tewas, hingga akhirnya sang bungsu menyusul. Bayi Nur Hikmah meninggal di dalam kamar yang terkunci dari dalam. Diduga kuat bayi malang itu meninggal karena kelaparan. Sama seperti ketika Hamka meninggal, Nur Hikmah pun sudah tak berdaya di dalam rumah ketika bayinya tewas. Ia trauma berat dan fisiknya lemas untuk keluar meminta tolong warga. Nur Hikmah akhirnya hanya bisa berdiam diri di rumah bersama anak sulungnya hingga dievakuasi warga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.